Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik sahabat Texas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua Untuk belajar tentang etika komunikasi Islam Tetapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik sahabat Eksis Dalam Islam, segala hal terdapat aturannya Mulai dari beribadah, makan, tidur, berpakaian Hingga bergaul dengan orang lain Sehingga kita tidak boleh seenaknya sendiri saat melakukan sesuatu Tak hanya itu, terdapat juga aturan saat berkomunikasi dengan orang lain Apalagi saat ini banyak cara mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Terdapat aturan ataupun etika yang harus diterapkan Nah, agar kalian lebih mengetahui tentang etika komunikasi Islam Yuk kita simak video ini sampai selesai Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya Sehingga pesan yang dimaksud mudah dipahami Nah, dalam komunikasi terdapat dua cara Yaitu komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung Komunikasi secara langsung bisa dilakukan dengan tatap muka Komunikasi tidak langsung bisa juga dilakukan melalui media sosial Nah, ada beberapa etika komunikasi dalam Islam Apa saja ya? Yuk kita simak etika komunikasi dalam Islam berikut ini Etika yang pertama yaitu berbicara ataupun menyampaikan informasi yang benar Adik-adik sobat eksis Dalam berkomunikasi, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung Kita harus menyampaikan informasi yang benar Informasi yang benar adalah informasi yang tidak direkayasa Ataupun tidak dimanipulasi faktanya Informasi yang benar lawannya adalah informasi yang tidak benar Atau berita bohong Atau dikenal dengan sebutan hoax Hoax saat ini mudah sekali dibagikan Apalagi di dalam komunikasi tidak langsung melalui media sosial Untuk adik-adik sobat eksis yang memiliki media sosial Jangan sampai kalian membagikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya Sehingga kalian harus saring sebelum sharing Atau saring informasi sebelum dibagikan ke media sosial Jangan sampai seperti gambar ini Kalian membagikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya Perilaku hoax atau berita bohong sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS Yakni beliau mendapatkan berita bohong dari iblis Sehingga akhirnya dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga Pada zaman Rasulullah SAW juga muncul kabar-kabar bohong di masyarakat Sehingga Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada umatnya Tentingnya mengecek kebenaran informasi yang diterima oleh seseorang Maupun yang telah berkembang di masyarakat Seperti dalam salah satu riwayat diceritakan Kasus salah seorang sahabat Rasulullah SAW Yaitu Al-Walid bin Uqbah Al-Walid bin Uqbah ditunjuk Rasulullah SAW Untuk memungut zakat dari Bani Mustalik yang telah menganut Islam Walid membuat laporan palsu bahwa Bani Mustalik menolak membayar zakat Bahkan mereka berniat membunuhnya Mendengar laporan ini Rasulullah segera menunjuk sahabat Untuk membentuk pasukan menuju wilayah Bani Mustalik Sementara di pemukiman Bani Mustalik Harith bin Dihar atau pemimpin Bani Mustalik Sudah banyak mengumpulkan zakat Saat waktu yang ditetapkan tiba Dia belum mendapati utusan Rasulullah datang Harith merasa ada yang tidak beres Lalu beliau ingin menghadap kepada Rasulullah Rombongan Harith pun pergi ke Madinah Di tengah perjalanan Rombongan Harith berpapasan dengan pasukan Rasulullah Dua rombongan ini lantas sepakat bersama-sama Menemui Rasulullah SAW Bertanyalah Rasulullah kepada Harith Mengapa kamu menahan zakat dan akan membunuh utusanku Harith menjawab Demi Allah yang telah mengutus engkau sebenar-benarnya Aku tidak berbuat demikian Maka Harith menjelaskan situasi yang sebenarnya Di tengah peristiwa itu Rasulullah mendapatkan wahyu ayat ke-6 dari surat Al-Hujurat ayat 49 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jika seorang fasik datang kepadamu Membawa berita penting Maka telitilah kebenarannya Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum Karena ketidaktahuanmu Yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu Oleh karena itu Kita tidak boleh menyebarkan berita bohong Ataupun hoax Karena hal tersebut dapat membawa pengaruh buruk Untuk kita dan orang lain Selain itu Berita bohong ataupun hoax Dapat pula membawa perpecahan Antara satu dengan yang lainnya Yang kedua Menggunakan bahasa yang santun Saat kita berkomunikasi dengan orang lain Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan santun Karena menggunakan bahasa yang santun Adalah salah satu cara Untuk menghormati orang lain Dengan menggunakan bahasa yang santun Kita telah melakukan perbuatan yang terpuji Menggunakan bahasa yang santun Penting dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari Hal tersebut dapat kita mulai Dari orang-orang terdekat Dan dengan cara-cara yang sederhana Misalnya seperti Menggunakan bahasa yang santun Saat menyapa orang lain Ataupun menggunakan bahasa yang santun Saat berkomunikasi dengan orang lain Di media sosial Kaitannya dengan komunikasi di media sosial Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan Antara lain Yang pertama Mulai dengan sapaan dan salam Yang kedua Perkenalkan diri Bila baru pertama kali chatting dengannya Yang ketiga Gunakan kata-kata yang tepat dan santun Yang keempat Ucapkan maaf ketika menyampaikan ide Sebagai kerendahan hati Yang kelima Hargai privasi orang lain Dengan tidak menyebarkan berita Gambar foto yang bisa menyinggung perasaan orang lain Walaupun hanya sekedar bercanda Yang keenam Hindari memposting atau memberi komentar yang berisi hasutan Yang menyebabkan ketersinggungan orang lain Yang terakhir Akhiri dengan terima kasih dan salam Yang ketiga yaitu memberikan respon dengan kata-kata yang baik Adik-adik sobat eksis Selain menggunakan bahasa yang santun Saat berkomunikasi Kita juga perlu merespon segera sesuatu Dengan hal-hal yang baik Misalnya dengan menggunakan kalimat taibah Kalimat taibah adalah istilah bagi ungkapan-ungkapan yang selalu baik untuk diucapkan Misalnya seperti zikir Doa Mengucapkan salam Memuji dengan semestinya Kemudian ahlak mulia Serta adab dan perilaku yang baik Etika yang keempat yaitu bertanggung jawab Media sosial menjadikan komunikasi semakin mudah Karena kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja Kapan saja dan dimana saja Oleh karena itu Agar komunikasi menjadi bermanfaat dan berkualitas Maka kita harus bertanggung jawab terhadap komunikasi yang kita lakukan Misalnya seperti saat kita berkomunikasi dengan orang lain di media sosial Maka kita harus bertanggung jawab terhadap segala apa yang kita ucap dan kita posting Baik status ataupun respon kita terhadap orang lain Misalnya seperti share, retweet, kemudian follow, komen, dan lain sebagainya Bentuk tanggung jawab dalam berkomunikasi dapat ditunjukkan saat kita menyampaikan Ataupun menanggapi sesuatu kepada orang lain Ingat adik-adik, lidah itu sangat kecil dan ringan Dengan hal tersebut dapat mengangkat derajat kita ke yang paling tinggi Dan dapat pula menjatuhkan kita ke derajat yang paling rendah Nah itulah tadi materi tentang etika komunikasi Islam Yuk adik-adik sobat eksis Mulai sekarang kita terapkan etika komunikasi Islam Karena hal tersebut dapat membawa pahala kebaikan untuk kita semuanya Dan dapat menunjukkan bahwa kelompok Islam adalah kelompok yang baik dan santun Cukup sekian dulu penjelasan dari KLA Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih, semoga bermanfaat Sebelum KLA akhiri, marilah kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim